Intro Timnas U19 balas dendam Ronaldo Kuateh dan Kadek Ariel Bawa Timnas Indonesia U19 Menang versus Korea Prediksi Anak buah Sintayong balas dendam Pertandingan persahabatan ini Akan berlangsung selasa 29 Maret 2022 Pukul 17 waktu Indonesia Barat Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia U19 Sudah 3 kali menjalani pertandingan persahabatan di Korea Selatan Garuda Nusantara kalah 2 kali Dan hanya menang sekali sejauh ini Salah satu kekalahan itu diderita dari lawannya besok Yaitu Timnas Korea Selatan U19 Pada pertemuan pertama Garuda Nusantara dipermalukan 0-7 oleh sang lawan Kekalahan ini pun membuahkan catatan tersendiri untuk pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong terkait fisik para pemain asuhannya Secara fisik pemain kita sangat kurang dibanding pemain Korea Selatan U19 Main adubodi pun masih merasa takut sehingga berpengaruh kepada kontrol bola Weber Sin Sintayong fokus untuk memperbaiki masalah tersebut Selain itu Ia juga akan memperbaiki organisasi permainan Timnas Indonesia U19 Untuk kedepannya memang akan menjadi baik secara organisasi Untuk itu kami akan latih terus Usai kalahkan telak itu Timnas Indonesia U19 pun bangkit dengan menang 2-1 atas Daegu University Kadek Ariel dan Ronaldo Kuate menjadi pemain Indonesia yang mencetak gol Gol pemain berusia 17 tahun itu pun memastikan kemenangan 2-1 Timnas Indonesia U19 atas sang lawan Kemenangan itu menjadi modal penting untuk balas dendam Timnas Indonesia U19 Pada Timnas Korea Selatan U19 Terima kasih telah menonton